Dan kita akan berdiskusi juga, Pemirsa, bersama dengan Ana Abdilan, Direktur Women Crisis Center Jombang. Selamat siang, Mbak Ana. Selamat siang. Baik, Mbak Ana, hingga saat ini dari kejadian tahun 2017, tersangka ternyata masih sulit untuk ditangkap. Seperti apa tanggapan Anda? Iya, jadi memang kan sini sudah lama ya. Kejadian persisnya itu tahun 2017, dan pada Oktober 2019 itu, korban berinisial MNK yang dikuatkan dengan keterangan korban yang juga taksi 4 yang lainnya, itu sudah dilaporkan gitu. Dan memang prosesnya sangat, sangat terus menekankan pembuktihan itu kepada korban. Macara hal berbalik, di mana prosedur hukumnya itu terkesan diskriminatif ya, dan mengintimewakan pelaku gitu. Baik, untuk saat ini sendiri, menurut Anda apa perlindungan dan pendampingan yang tepat untuk korban dari pencampuran seksual, Mbak? Yang jelas, yang harapannya adalah proses hukum itu segera ditegakkan, pelaku segera diserahkan, untuk segera diadiri di persidangan, karena kasusnya juga sudah dinyatakan DPO. Dan saat ini korban dalam pantauan dan juga perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban, Mbak. Baik, tapi bagaimana untuk memastikan bahwa saat ini saksi dan juga korban melihat betapa sulitnya polisi menangkap tersangka? Lantas bagaimana bisa nantinya aksi ini tidak membuat keterangan dari pihak korban dan juga saksi, tidak takut ketika bersaksi nanti di persidangan, Mbak Ana? Iya, yang jelas dari proses hukum yang berjalan, kita fokus pada memantau langkah hukum dari kepolisian sendiri ya. Persoalan nanti ke depan sidangnya seperti apa, yang jelas Majelis Hakim punya pedoman bagaimana mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan termatiga tahun 2017 gitu ya. Ada pertanyaan yang harus dan tidak harus disampaikan hakim agar tidak menambah traumatis yang dialami oleh korban. Karena mengingat kasusnya juga sudah hampir 3 tahun lebih, di mana lambanya proses hukum itu juga sudah pasti berpengaruh pada kondisi psikologis korban. Baik, Mbak Ana, berdasarkan temuan Anda di lapangan selama ini, apa yang menyebabkan kasus pelecehan seksual ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa sampai pada titik terang ataupun juga tersangka ini di pidana? Ya, pada aspek hukumnya sendiri, tidak ada alasan kasus ini tidak segera disidangkan gitu ya, karena bukti-buktinya juga sudah sangat kuat gitu. Tapi memang ini kasusnya terlalu dipengaruhi oleh faktor non-litigasi, Mbak. Jadi ketika misalnya banyak petali massa yang menghadang ketika polisi coba melakukan upangkah hukum untuk melakukan penangkapan, kemudian juga digirin pada opini-opini mengkriminalisasi petang terena. Saya tegaskan bahwa kasus kekerasan seksual itu tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice gitu ya. Ini burni soal penegakan hukum. Tidak pandang pelakunya siapa, tidak pandang wilayah kejadiannya di mana, semua di mata hukum sama dan proses hukum itu harus ditegakkan gitu. Jangan terkesan tebang pilih dan tidak boleh ada pesan bahwa pelaku itu kebang hukum gitu. Jika ternyatanya kita masih menunggu hari ini penangkapan berhasil atau tidak, jika ternyata hari ini tidak berhasil, apa langkah dari Anda dan juga teman-teman Anda kepada pihak kepolisian? Yang terkonfirmasi di kami, informasinya ada satu jamaah dan juga satu santri yang diamankan oleh kepolisian padahal upaya hari ini juga terkonfirmasi bahwa ada anggota kepolisian yang mengalami luka di situ. Dan memang ke depan ketika seandainya tidak berhasil untuk diamankan, ini juga jadi evaluasi ya di internal kepolisian sendiri. Polri itu sudah komitmen penuh untuk penghapusan kekerasan seksual. Semoga ini juga terrealisasi di daerah spiritnya gitu, Mak. Ada berapa santri yang menjadi korban pencambulan dalam kasus ini yang Mbak Ana dapatkan faktanya? Untuk korban sendiri, itu total ada lima yang didampingi oleh kami, Regresisi Jombang maupun dari Elbihah Surabaya. Lima korban ini, apakah memang hanya lima atau sebenarnya masih ada korban lagi yang mungkin belum berani melapor? Sudah pasti dari sharing cerita korban diduga itu ada banyak korban yang dia tidak berani speak up atas peristiwa kekerasan seksual yang dialami. Dari rentan kejadian 2017 sampai kemudian pada tahun 2019, akhirnya korban berani bercerita. Itu korban mengalami situasi yang tidak mudah, Mbak. Seperti apa itu? Dan memang ya enggak butuh waktu yang tidak sebentar bagi korban itu siap untuk mengungkap peristiwa kekerasan seksual yang itu sudah pasti merefiktimisasi korban dalam prosedur pembuktian. Nyata-nyata di antara banyak korban itu juga dikeluarkan gitu, dianggap sebagai kerombolan pemberontak pesantren gitu yang mau misi dari nama baik pesantren. Lagi-lagi kalau dibenturkan pada persoalan nama baik pesantren yang sedungguhnya itu juga bukan fokusnya ke pesantren tapi murni pendagakan hukum ini yang kemudian sangat merugikan korban. Baik, ini korban sudah jelas dirugikan. Tapi bagaimana langkah polisi nanti ke depannya agar melihat bahwa kepercayaan warga terhadap polisi ini bisa kembali meningkat setelah ternyata ada kasus ini yang cukup lama prosesnya ternyata menangkap pelaku pencabulan? Ya, jadi mungkin sangter beredar video di mana polisi seolah terus menegosiasi. Karena hukum harapannya itu tidak lagi, harapannya makin nyata, konkret upaya dari kepolisian. Dan kami berdoa semua Pak Aparat Pendekat Hukum dalam hal ini kepolisian yang bertugas di sana karena bisa aman, tidak ada chaos, gitu. Mbak Ana kita kembali berbincang terkait dengan korban dari kasus ini sendiri. Saat ini untuk kelima korban ini bagaimana kondisi psikologisnya? Apakah sudah bisa kembali beraktifitas atau justru ada dari beberapa mereka yang traumanya cukup berat dan harus mendapatkan perawatan? Ya, sampai dengan saat ini korban aman bersama keluarganya, gitu ya. Saya tidak bisa menyampaikan secara persis keberadaan korban. Yang jelas korban dalam pantauan dan perlindungan oleh negara melalui LPSK, gitu. Dan memang situasinya korban sampai dengan saat ini terus mengupdate perkembangan proses hukumnya dan kita psikologis dia juga sudah menyiapkan dirinya untuk bersaksi di pengadilan ketika seandainya pelaku sudah berhasil untuk diamankan. Dan memang situasinya itu korban beberapa kali juga mengalami intimidasi langsung maupun tidak langsung ya Mbak. Baik, untuk korban di bawah umur, seperti apa penanganannya? Apakah masih juga sama dengan korban-korban lainnya Mbak Ana? Maaf Mas, belum bisa mendengar dengan jelas suaranya. Baik, untuk korban di bawah umur, apakah juga penanganan secara psikologis dan juga penampingannya ini disamakan dengan korban-korban lainnya pada umumnya? Iya, jadi peristiwa ada satu saksi di mana dia itu menjadi korban sejak usia 15 tahun, gitu. Itu sudah kejadiannya tahun 2012, Mas, gitu. Dan dia sekarang sudah berancak dewasa, gitu. Dan memang dari peristiwa korban yang satu dengan yang lainnya itu hampir ada kesamaan modus, gitu. Dan ini saya juga belum bisa secara sustansif bisa ditangkan materi hukumnya. Yang kedepan harapannya bisa dibuktikan langsung di pengadilan. Ya, kalau memang dari pelaku, mengaku, tidak bersalah atau mengirim pada opini fitnah, ya harus dibuktikan di pengadilan. Jangan kemudian membawa asumsi-asumsi yang jauh dari yang sebenarnya. Untuk kelima korban ini, mungkin boleh kami diinformasikan berapa rentang usianya, Mbak? Tentang usia, ada satu korban yang dia menjadi korban pada saat usia 15 tahun, dan di antara korban yang lainnya itu usianya 19 tahun, dan beberapa di antaranya itu 19 tahun lebih. Dan dari laporan korban berinisial MNK ini, tersangka dijerat Undang-Undang Pasal 285 Perkosaan, ya, dan juga 294, gitu. Jadi rekomendasi yang pernah disampaikan oleh Komnas Perempuan sendiri, merekomendasikan bahwa ini adalah kasus perkotaan, yang harus segera dibuktikan di Persidana. Baik, untuk modus sendiri, apa yang biasanya dilakukan oleh pelaku ini untuk memperdaya dari korban? Apakah menawarkan untuk memperistri, atau justru untuk modus-modus lainnya, Mbak, yang bisa Anda bagikan kepada kami? Ya, jadi memang latar peristiwanya itu bermula dari open recruitment, tenaga kesehatan, rumah sehatan term, medical center, yang mencoba digagak oleh tersangka pada 2017. Dan di antara korban ini adalah peserta yang diinterview. Proses interviewnya itu harus masuk di dalam ruangan, di mana di situ hanya ada pelaku. Nah, di situlah terjadi keterasan seksual. Nah, modusnya korban ditransformasikan pemahaman-pemahaman dogma agama, di mana pelaku itu mengaku kepada korban itu bisa menikahkan dirinya sendiri, gitu. Dan apabila korban menolak untuk melakukan hubungan seksual, itu sama saja dengan dia nggak partur kepada pelaku yang kabarnya, dari ceritanya, dari versinya korban pada saat memberikan keterangan, karena dia masih sebagai mursi yang punya ilmu, kayak gitu. Dan ketika misalnya korban nggak menuruti, berarti dia masih pakai akal, gitu. Dia nggak boleh pakai akal, gitu. Dia harus menuruti apa kata dari tersangka ini, gitu. Jadi memang unsur relasi kuasanya sangat kuat, Mas. Baik, terima kasih Mbak Ana Abdilan telah mendampingi selalu para korban. Kita harapkan para korban secara psikologisnya bisa poli kembali, sehingga bisa bersosialisasi dan beraktifitas kembali. Terima kasih Mbak Ana Abdilan, Direktur Moment Crisis Center Jombang, Jawa Timur, telah bergabung bersama kami di Breaking News.